Jenang ala warung kebun kalasan, ini biasanya jendang seperti ini adalah oleh-oleh ibu kita kalau pulang dari pasar Kita bisa menikmati di suasana yang sangat enak, suasananya di bawah pepohonan di warung kebun kalasan Suasana pedesaan, suasana pinggir Warung kebun kalasan ini dikelilingi oleh persawahan ini Di warung kebun kalasan ini salah satunya bisa menyewa kuda Dan disana juga kita bisa nyewa mobil ATV Terima kasih telah menonton Nah saat ini saya sedang berada di warung kebun kalasan Ini adalah salah satu tempat yang unik dan lagi nge-hit, sangat hit di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Lihatlah pengunjungnya rame, tadi kita lihat parkir mobilnya penuh, motor juga penuh Yang beli ngantri, mesti pakai nomor antrian Ini tempat pertamanya dan tempat makanannya pun unik Lihat ada gazebo, ada pondok-pondokan dan jangan lupa disini juga ada arena bermain Selain makan makanan yang unik ada tempat bermain seperti kita bisa menyewa kuda dengan harga 15.000 Disana juga kita bisa menyewa ATV dengan harga 10.000 Nah seperti apa keunikannya, nanti kita akan berbincang-bincang dan kita akan mengelilingi warung kebun kalasan ini Namun sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap Jangan lupa seperti biasa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel Dan saat ini Mediasi Channel sedang berada di kota Purworejo Untuk itu jangan lupa kami sangat berharap masukkan saran untuk konten kami Tentang konten apa yang perlu kita ambil di Purworejo ini Cukup tulis di pesan di bawah ini Terima kasih Warung kebun kalasan ini, seperti apa keunikannya? Lihat kita makan di bawah rindangnya pepohonan disini Ada pohon jati, pohon maja, dan banyak pohon-pohon yang lain Kita lihat ini salah satu tempat makan yang uniknya Dan ini tidak hanya makan disini Untuk keluarga yang bawa anak-anak bisa sambil makan, sambil menikmati menyewa kuda disini Lihat pondokannya penuh Kalau kita boleh kita ngobrol dengan Assalamualaikum Bu, mohon izin saya lagi bikin konten, boleh kita wawancaranya? Oh iya Boleh? Boleh ini lagi ulang tahun kebetulan Oh kebetulan ulang tahun, pas banget Bu Iya Bu, rombongan dari mana nih Bu? Dari Tambak Rejo Tambak Rejo per Purworejo juga? Iya Udah sering ke warung kebun kalasan sini Bu? Sudah, udah termasuk hampir setiap weekend Setiap weekend kesini? Iya Ini sangat satu hiburan juga Bu ya disini Ini satu rombongan berapa orang ya? Ini ada sepuluh ya? Sepuluh Sepuluh Jujuh sama Kurang tua sama mertua Anak jumpul Oh gitu Ini ada apa ya? Memang hanya makan aja kesini? Ada azar ulang tahun Siapa yang ulang tahun? Menantu saya Menantu selamat kembak dia Iya Yang keberapa nih? Yang keberapa? 29 Oh gitu Jadi merayakan ulang tahunnya disini Apa nih keunikannya makan disini? Warung kebun kalasan nih Pak? Ini ya dia makannya kan satu tanpa itu kan komplitan gitu Ada buah ada ini terus murah juga Tempatnya Tempatnya nyaman Buat anak-anak juga Kayak gini kan lesehan-lesehan kayak gini Termasuknya ini ya Unik ya? Unik jarang Erang juga Buat spot foto Instagram Bagus Refresing Ada arena bermain misalnya kuda Benar Ada ATV mobil ATV Kolam renangnya ada dekat Oh iya di sebelahnya juga ada kolam renang juga Dan menu makannya varia tuh juga bisa Yang lain Murah-murah juga Murah-murah Maksudnya Enak-enak juga sih Oh iya iya Ala Ala apa ya namanya Biso Ala kadernya Oh ala besok makanannya Tapi mantap Oke terima kasih Selamat ulang tahun ya Makasih Pak Selamat berlibur Selamat weekend See ya Nah ini Di warung kebun Kalasan ini Salah satunya Bisa Menyewa kuda Disini sambil makan Bisa menikmati dengan Menyewa kuda Per kuda ini Satu orang 15 ribu Dan disana juga Kita bisa Nyewa mobil ATV Satu orangnya Atau satu Mobil Atau satu motor itu 10 ribu Nah kita bisa menyaksikan Ini unik dan indah sekali Kita makan Di tengah sawah ini Sampainya Sawah Persawahan yang Terhampar Begitu luas Ini juga unik Ini juga unik sekali Lihat Tempat makanannya Pondokan-pondokannya Ada arena Area bermainnya Ini jadi Orang tua yang Makan Ada Bisa sambil Sambil ngomong Anak-anaknya Ataupun cucu-cucunya Disini Tetap Jadi Warung kebun kalasan ini Dikelilingi oleh Persawahan ini Lihat persawahnya Yang begitu luas Kita disebelah sana Juga Enak nih Ada wahana juga Sebenarnya Ada Permainan Dan Lihatlah Penuh Dan rame sekali Bebas Memilih Tempat Sesuai dengan Keinginan Atau selera kita Bahkan ada Yang pakai Ini betul-betul Unik Dan ini betul-betul Suasana Pedesaan Suasana Deso Makan Bisa sambil Di bawah pohon Lihatlah Ini ada yang pakai Tikar Dan Betul-betul Di pinggir sawah Di tengah sawah Makanannya Bisa sambil Melihat Di sebelah sana Ada Kambing Ataupun Kerbo Ataupun Sapi Dan di bawah sana Dari kejauhan Terlihat Burung-burung Kalau disini Namanya Di pinggir sawah Udara-udaranya Juga seger Gitu kan Nah Tuh sambil Lihat kambing Ada burung Dan ini Tidak jauh dari Kota Perwarjo ya Oh tidak Cukup Setengah jam Sudah nyampe Setengah jam Sudah nyampe Ini makanannya Belum Pesanan Belum datang Masih antri Ini sudah berapa lama Tadi antrinya Ada setengah jam Setengah jam Lebih ya Sudah setengah jam Karena banyak sekali Pengunjungnya Banyak pengunjungnya Untuk hari minggu Oh iya Yaudah selamat makan Selamat berlibur Terima kasih Nah ini namanya Egrang Ini unik juga ini Ini permainan kita Waktu kecil dulu Dan tidak pernah kita jumpai Sudah lama sekali Kita tidak jumpai Nah ini disini Baru kita menjumpai lagi Namanya Egrang Ini seperti apa mbak Oh disini tempatnya tuh enak Pelayanannya bagus Terus datang aja Sudah disediain Ini loh Bubur Apa ya Bubur campur Bubur sum-sum Iya ada Bubur sum-sumnya Tapi candelnya abis Warna-warni Ada mutiaranya Ada ini Apa sih Ketan Ketan hitam Jadi ini sambil nunggu Apa yang makanan Yang dipesan Sudah disugui Bubur ini Bulur iya Sambil nunggu pesanan Yang kita pesan Ini rombongan dari mana mbak Ini kita dari Purworejo Purworejo kota Iya Gak jauh ya tentunya Iya deket Sekitar 20 menit Sekitar 20 menit Senang sekali lah mbak ya Iya Ini adalah senang Sering atau baru sekali Atau gimana Sering kita kesini Karena tempatnya enak Menu apa yang disering Dipesan Yang disukai Apa ya Nginjirnya Jepangnya Semua senang Tapi yang paling senang Kita nginjirnya Sepertama disini Jenang Jenangnya ini Oh ini memang khasnya Disini jendangnya ini Ya udah Selamat berlibur Selamat makan Selamat keluarga Terima kasih Iya sama-sama Terima kasih Ini saya akan berbincang-bincang Dengan pengelola Atau pemilik Warung Kebun Kalasan Ibu Erni Konsepnya seperti apa Sesebunnya Bu Bisa ambil seperti ini Terima kasih Bapak Jadi Warung Kebun Kalasan Cabang Bagelan ini Merupakan Cabang Dari Warung Kebun Kalasan Yang ada Di Kalasan Sleman Yogyakarta Ada pun konsepnya Kami memang Konsep alam Persis seperti ini Ada pepohonan Pinggir sawah Kemudian menu-menu Yang kami tawarkan pun Menu tradisional Salah satu Atau ikon kami Jenang Ini nanti bisa Dipersani Icon WKK Adalah jenang ya Jenang campur Ada Sung-sung Mutiara Candil Dan lain-lain Kalau belum Jenang Berarti Belum sampai WKK Terus ini Ini udah berapa lama Untuk yang di Bagelan Kami buka Di Desember 2020 Bapak Jadi baru 8 bulan Tapi untuk yang Dipesat kami Di Jogja Sudah memasuki Tahun ke-8 Konsepnya Sama Sama Persis Ini kalau memang Hari weekend Seperti ini Sabtu minggu Penuh ya Ramai sekali Alhamdulillah Untuk Sabtu minggu Menu-menu Tradisional Menu Pedesaan Itu apa Yang paling Disukai Kalau disini Soto Soto kami Pakai batok Kelapa Nanti bisa Dipersani Kemudian Untuk penyajian Memang Kami mengangkat Alat-alat Tradisional Juga ya Jadi untuk Jenang ini Contohnya Kami pakai Tanah Liat Dikasih Daun pisang Tentunya Akan lebih Dapat ya Daripada Kita makan Di Kap Atau Piring Beling Jadi mungkin Nuansa Tradisionalnya Lebih terasa Begitu pula Dengan Ayam goreng Ayam bakar Mila Itu Kami tampirkan Dalam wadah Anyaman Bambu Dengan Bu Sebentar Bu Mumpung ada Mobil yang lewat Jadi ini Mobil ini Mobil jemputan Atau seperti apa Bukan Itu memang Dari Masyarakat Sendiri like Terima kasih telah menonton 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 Kita minum es Oke Nanti saya tinggal nunggu Belut Sambal goreng belut Sambal goreng belut Selamat menikmati